Polri terus menindak tegas penyebar berita bohong atau hoax seputar penyebaran corona. Dalam 26 hari terakhir, 51 penyebar hoax melalui media sosial ditangkap dan diproses hukum oleh aparat kepolisian. Dari hasil pemeriksaan sementara, para tersangka memiliki motif yang berbeda. Ada yang karena iseng dan bercanda, sementara beberapa tersangka lain menyebarkan hoax karena ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Polda Jawa Timur menepati urutan pertama dengan 10 kasus, Mabes Polri 5 kasus, Polda Kalimantan Barat dan Polda Lampung masing-masing 4 kasus, sementara Polda-Polda lain menangani antara 1 hingga 3 kasus penyebaran hoax. Para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis, baik dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun dengan hukum pidana dengan ancaman hukuman antara 6 hingga 10 tahun penjara. Rata-rata daripada kasus tersebut, bahwa modus yang digunakan para pelaku adalah yang pertama motifnya adalah iseng, yang kedua adalah canda, yang ketiga adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah. Dan untuk para pelaku bisa kita kenangkan pasal 45 dan 45 buruk-an pendanaan ITE ancamanya 6 tahun, dan juga bisa kita kenangkan pasal 14 dan 15 pendanaan nomor 1 tahun 46 dengan ancaman pidanaan 10 tahun penjara. Dan kita mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial, dan jangan sampai di dalam penggunaan itu adalah membuat orang lain ya, orang lain itu menjadi tidak enak maupun merasa dirugikan. Untuk menekan penyebaran virus corona, Kantor Satuan Pelayanan Administrasi SIM di Danmogot, Jakarta Barat, membatasi jam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kini hanya dibuka hingga pukul 13 atau jam 1 siang. Sementara gerai perpanjangan SIM mobile baik di mal ataupun di tempat umum juga ditiadakan. Kebijakan juga dikeluarkan bagi pasien PDP dan ODP yang terkendala tidak dapat mengurus SIM ataupun STNK. Tidak ada pemberlakuan denda selama warga membawa bukti surat rumah sakit sebagai bukti pasien ODP ataupun PDP. Pelaksanaan pelayanan SIM di jajaran Polda Mitrujaya saat ini ada beberapa gerai yang memang tidak melaksanakan pelayanan. Gerai-gerai ini ada di mal-mal dan pusat perbelanjaan masyarakat. Kemudian selanjutnya untuk kantor sapas dan SIM cleaning ini diberlakukan pembatasan jam pelayanan.